Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tonton dan bapak yang amat dihormati Nah, dimana-mana pun kita dengar Ada saja rasuah berlaku Rasuah ratusan juta, berpuluh juta Rasuah berbilion-bilion Nah, Tonton dan bapak Apabila kita mendengar rasuah Kita akan kaitkan dengan politik Tapi hari ini, saudara-saudara yang amat dihormati semua Terdapat satu pendedahan Bocornya Skandal rasuah Bagi saya ini adalah skandal rasuah Terbesar Yang besar Antara yang besar Antara skandal rasuah yang bagi saya amat teruk Dan tidak disukai Ramai Kepimpinan-kepimpinan politik sendiri Dan ini bagi saya pasti mengejutkan Mengejutkan Tonton Mahathir Mengejutkan Tansrimuddin Yassin Mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Mengejutkan ramai lagi ahli politik Kepimpinan politik di Malaysia Skandal rasuah RM57 bilion Nah, ini pasti satu pendedahan yang amat-amat mengejutkan ramai Di dalam sebuah dapatan saya melalui maklumat daripada artikel BH online Vietnam Digegarkan skandal rasuah perbankan RM57.9 bilion Dan yang mengejutkan Ini adalah terbesar di Asia Tenggara Vietnam berdepan skandal perbankan terbesar Susulan penahanan Pemaju hartana Truong Milan baru-baru ini Yang didakwa menggelapkan Kira-kira 304 triliun dong Bersamaan dengan AS 12.4 bilion Bersamaan dengan ringgit Malaysia 57 Perpuluhan 9 bilion Wah, ini adalah satu jumlah yang bukan sedikit Ini adalah satu jumlah yang amat-amat banyak Di dalam artikel ini menyebut Pada 17 November lalu Kementerian Keselamatan Awam Vietnam Mendakwa Truong berumur 79 Yang juga pengerusi Vintin Pat Group Kerana menyeleweng Dana Saigon Commercial Bank Dia adalah pemegang kepentingan majoriti Di institusi kewangan Selama beberapa tahun Truong Didakwa Mengendalikan Lebih 1.000 anak syarikat Dan syarikat pesisir domestik Dan asing Dan memperoleh Lebih AS 43 bilion Bersamaan dengan RM 200 perpuluhan 7 bilion Pinjaman Daripada SCB Skandal itu sekaligus Mendedakan Kelemahan dalam Sistem perbankan Vietnam Gesaan amalan profesional Yang lebih baik Peraturan yang lebih ketat Dan mekanisme Pemeriksaan Yang dipertingkatkan Untuk mencegah Penyalahgunaan kuasa Parti Komunis Vietnam Yang memerintah Sebelum ini Menjalankan kempen Anti rasuah Sejak 2016 Yang mengakibatkan Penyingkiran Pegawai Ttinggi Dalam skandal terbaru itu Kementerian Keselamatan Awam Sudah mengusyorkan Pendakwaan Terhadap 85 individu Termasuklah Pegawai Kerajaan Dan rakan sekutu Kumpulan Van Tintat Dan SCB Jawatan kuasa Halewal dalam negeri Parti Komunis Turut meminta siasatan Terhadap 23 Pegawai negeri Termasuk 12 individu Daripada Bank negara Vietnam Bagi saya ini Adalah satu Kejutan baru Kejutan yang besar Untuk Malaysia juga Sebelum ini adalah Negara jiran Di Asia Dimana Vietnam Digegarkan Skandal raswa Perbankan RM57.9 Terbesar Di Asia Tenggara Susulan penahanan Pemaju hortana Teruang Mailan Baru-baru ini Nah saudara-saudara Apa komen anda Sekian saja Terus kamu sama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang Like, Share Dan juga Subscribe Pas menuduk Pakatan Harapan Munafik Bukankah Kenyataan ini Ataupun Perkara yang berlaku ini Dimana Kenyataan Yang menyebut PH Munafik ini Perlu Tanggung jawab ini Perlu digalas oleh Presiden Pas sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang Ada yang kata Hadi Awang Fitna Ada yang kata Hadi Awang Menipu Berkaitan dengan Peruntukan Kerajaan Persekutuan Dan juga Royalty Minyak Kedah dan Perlis Nah saudara-saudara Terbaru Dikatakan Dalam sebuah artikel Dari Harapan Daily Tuduh PH Munafik Pas Sepatah pun Tidak bersuara Semasa Berkuasa Adakah ini Satu lagi Rahsia besar Pas Dan Hadi Awang Sebagai Presidennya Oleh Raja Bahrin Shah Penulisan Presiden Pas Dalam Haraka Yang Menuduh Cara Orang Munafik Menentang Islam Diikuti Israel Dan PH Adalah Jauh Dari Situasi Sebenarnya Pas Sering Mengakui Mereka Salah Yang Menjurai Perjuangan Dan Pembelaan Palestine Melalui Huja-huja Mereka Tetapi Kalau Dihalusi Amalan Cara mereka Mentadbir Kerajaan Malaysia Selama 33 bulan Banyak Kelemahan Kelemahan Didapati Apabila Menjadi Kerajaan Di bawah Perdana Menteri Mahyadi Pas Hanya Mengikut Tanpa Menyoal Polisi Kerajaan PNMN Isu Israel Timur Tengah Kerana Mementingkan Kedudukan Menteri Menteri Pas Dan Duta Khas Supaya Kedudukan Mereka Tidak Terguga Kelihatan Kuasa Adalah Segala Galanya Dan Pembelaan Palestine Diabaikan Presiden Pas Sebagai Duta Khas Ketimur Tengah Tidak Kelihatan Melawat Untuk Menangani Keadaan Makin Tenat Di Timur Tengah Dimana Makin Banyak Negara Arab Timur Tengah Menjalini Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dan Sekaligus Meminggirkan Dan Melemahkan Kedudukan Palestine Bahkan Mahyadin Masih Bercakap Omong Kosong Two State Solution Atau Penyelesaian Penubuhan Dua Negara Yang Sebenarnya Telah Lama Terkebut Itulah Omong Kosong Mahyadin Dan Pas Sepatapun Tidak Bersuara Baik Di Parlimen Atau Melalui Duta Khas Timur Tengah Bertaraf Menteri Adakah Kita Boleh Kata Ini Adalah Satu Lagi Pembongkaran Terbesar Rahasia Terbesar Kepimpinan Perikatan Nasional Yang Dipimpin oleh Mahyadin Dan juga Hadi Awang Sebagai Pengurusi Dan Timbalan Pengurusi Tidak 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 Cukup Dengan Kurang Membela Nasib Umat Palestine Tertindas Pas Menyokong Kuat Penyertaan Expo Dubai 2020 Yang Disertai Israel Dan Didukungi oleh Negara UAE Serta Negara Arab Yang Lain Yang Telah Menjalankan Hubungan Diplomatik Dan Perniagaan Besar-besaran Dengan Israel Ahli Parlimen Pas Sekolah Terengganu Timbalan Menteri Mosti Ahmad Amzad Melalui Facebook Beliau Pada 2020 Menyatakan Dengan Megak Expo Dubai 2020 Sangat Penting Dalam Merangkah Hubungan Multilateral Dan Perdagangan Antara Bangsa Malaysia Beliau Juga Mendauwa Palestine Menyertai Expo Tersebut Tetapi Sebenarnya Palestine Tidak Menyertai Expo Dubai 2020 Kerana Menarik Diri Sebab Kehadiran Israel Nah Siapa Yang Menipu Disini Menjadi Persoalan Artikel Daripada Harapan Delhi Berkongsi Tuduh PH Munafik Pas Sepatapun Tidak Bersuara Semasa Berkuasa Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya